Guys, balik lagi barengan Bugs disini teman-teman Jadi hari ini kita pengen eksplor sebuah sekolahan yang lumayan cukup udah terbengkalai akibat ya bencana alam teman-teman So, hari ini gue gak sendiri tapi gue ditemenin sama misteri mata batin Yes, kikiw Mbah, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita masuk Kira-kira nih Mbah, menurut lo apa yang bakal kita dapet di tempat yang modelnya begini? Menurut cerita orang sih ya Iya Di sini itu sering terdengar suara-suara aneh Oke, terus? Dan ini yang mungkin orangnya masih ada atau masih tidur ya Ada yang nunggu di sini Ada juga yang nunggu, tapi satu orang ya? Dua orang Oh, dua orang sama anaknya Nenek sama anaknya Dia di sini, tidur di sini udah 10 tahun lebih Wow Tanpa penerangan 10 tahun lebih tanpa penerangan Lo perhatikan baik-baik guys Ini gelap banget men Ini, tau gak teman-teman? Dari ujung sini ya teman-teman Oke Oh my God Terus sampe kesono Terus sampe kesono 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 Ujung sana lagi ada bangunan Nanti gue bakal coba dari ruangan ke ruangan sama Mbah Oke And then Mbah Gimana Mbah? Kita mulai aja Siap Oke Check this out Setelah beberapa minggu lalu Upload sebuah video tentang ekspoiler Kali ini gue balik lagi menelusuri sebuah tempat yang sudah terbengkalai Akibat kejadian semburan lumpur lapindo yang ada di porong si doarjo guys Ada hal yang menarik ketika gue live streaming disini Ada orang yang sudah lumayan cukup lama sekitar 10 tahun Tanpa penerangan yang tinggal di dalam kelas yaitu adalah Nenek-nenek berusia 70 tahun Bersama anaknya Berdua saja yang setiap harinya bekerja sebagai pemulung barang bekas Si anak bercerita Bahwa di tempat ini seringkali ada sosok jin yang besar Dan tinggal di deretan ruang belakang Lalu tidak hanya itu saja Tapi juga di bagian ruang kanak-kanak Beberapa sosok seperti anak kecil pun selalu beraktifitas guys Terdengar suara-suara mereka sedang bermain Semoga perjalanan gue kali ini mendapatkan hasil yang ingin gue bagi dengan kalian Memang teman-teman Biar kalian tahu ya Ini kita berada di Sidoarjo guys So What is that? Wow Kalau diperhatiin baik-baik teman-teman disini udah gak ada bangku, meja, dan segala macem Tapi Mungkin ada Yang Pernah tinggal disini Atau mungkin barangnya Ditinggalin disini Ini seperti kayak tanah sih Atau pupuk gitu Okay fine Next Oh shit Hmm 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 Terima kasih. Bau anjir serius. Ini, disini nih, bau anjir. Bau anjir? Amis seperti darah, serius. Ini kayak, emang sih, auranya berbeda banget sih, Mbah. Kalau gue perhatiin. Oh my God. Gila, sampai menjelujur kayak gini, Cuk. Wow. Yes, yes, yes. Wow, oh my God. Yang bakser lihat itu sesuai ini. Dimana, Mbah? Oh, iya, disini ya? Iya. Sosok cuman besar yang disebut sama Mbahnya kemarin itu yang namanya Pak D. Pak D itu disini. Disini ya? Iya. Dan terakhir kemarin waktu mau pulang, ada salah satu sosok cewek. Pas lagi disini? Ada salah satu sosok cewek disebelah sini? Iya, berdiri di sini. Oke. Karena saya lagi ngobrol ke sana, Pak. Oke. Ngobrol ke situ sama Mbahnya. Iya. Ya, disini. Berdiri, sambil menundukin gini, dia nangis. Dia itu nangis. Usianya kira-kira udah apa, Mbah? Masih mudah, masih mudah banget. Masih mudah banget. Itu disono kita pengen banget sih. Sebenarnya ada bangunan juga, teman-teman. Perhatikan baik-baik tuh. Tapi, sama Mbah. Cuma, gimana ya? Itu udah semak belukar juga sih. So, kita coba ke ruangan yang berbeda aja ya. Oke, men. Assalamualaikum. Wow. Kali lawar, we. Ini kayak yang dibuat, tapi... Masih, siapa ini? Iya, ya. Iya, ya. Gila. Guys, ranting-rantingnya ini udah menandakan kalau tempat ini tuh bener-bener tua gitu. Wah, bling-bling banyak banget, cuy. Kalau emang sengaja dipercaya, terus dijarah apa gimana ya? I don't know. Tapi, tempat ini kan bekas lupur Lapindo juga yang udah rapuh, cuy. Gila. Teman-teman juga yang nonton, mungkin lo punya tempat yang modelnya kayak gini di daerah kalian. Lo boleh komen di bawah juga, teman-teman. Boleh. Sapa tau, kita bisa datengin, karena kita suka banget nih eksplor tempat-tempat yang modelnya begini juga. So, kita coba lihat di bagian yang lain. Wow, ada sumur, mbak. Apa itu? Ini ceritanya gini. Gimana ceritanya nih? Dulu ada seorang tamu baru datang, namanya yang jaga. Dia itu ambil alat. Dan katanya ada salah satu sosok besar di situ sama-sama satu cewek. Di situ, dia. Oke. Dia terus lari. Lari, terbebet. Kenapa? Wow, ada kata, men. Anjir, horor juga ya. Gila sih. Wow, yes. Damn. Kayak ada suara, mbak. Kalau di bagian ini, gila batah-batahnya ini udah pada hancur. Ruangan operasi, kooperasi. Operasi. Oh my God. Ini pemikiran di jara ini mungkin. Apa? Ini bom pak air. Iya, iya, iya. Yes, iya, iya. Teman-teman, tiba-tiba mati, cuy. Oh, shit, man. Di sini benar-benar gelap banget, teman-teman. Swear deh. Cuma di bagian ruangan yang ini, kalau menurut gue udah horror sih. Serius, li. Oh my God. Wow. Oh my God. Di bagian ini agak sedikit creepy nih kayaknya. Maksudnya, gue merinding cuy. Kayaknya, ini juga. Kayaknya nggak? Oh my God. Oh, shit, man. Oh, shit, man. Oh, shit, man. Eh, mbak. Di mana, mbak? Iya. Halo, ibu. Halo. Halo, ibu. Mbak, sentar ke situ, mbak. Mbak, sentar ke situ, mbak. Oh, anjir. Oh my God. Eh, ada suara serius. Suara serius dari kolam. Itu sebelah kolam, bang. Itu kolam apa? Kolam, nggak tahu kolam apa. Itu, 10 meter dari kolam juga udah tangguh lumpur. Waduh, bahaya berarti. Jangan ngasih itu juga. Oh, my God. Teman, ada suara tadi, men. Serius, kok nggak bohong, anjir. Damn it. Horor. Merinding gue. Oh my God. Teman-teman, tadi ada kayak suara cewek entah merinti kesakitan atau dia nangis. Gue, gue bingung sih. Cuman frekuensi dari suara itu gue lihat atau mungkin gue denger ya. Kayak berasa di dekat jendela sih tadi. Cuman kita coba deh. What is that? Oh my God. Yes, yes. Yes, yes. Wow. Ember. Wow. selamat menikmati